Sementara itu, dua kantor PLN di wilayah Sumatera Utara dirusak masa sebagai ekses dari pemadaman listrik yang dilakukan PLN sejak sebulan terakhir. Perusahaan membuat aktivitas di kantor PLN pun terhenti. Akibat amuk masa yang diperkirakan, berjumlah 300 orang kantor PLN Cabang Binjai Barat hancur berantakan. Hampir seluruh kaca ruangan kantor pecah setelah dilempari batu. Kejadian ini membuat aktivitas di kantor PLN terganggu. Sebelumnya masa juga merusak kantor PLN Ranting Kota Tebing Tinggi dan juga bandajer PLN Cabang Binjai Barat Tarim Son Simamora mengatakan perusahaan kantornya terjadi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Itu terjadi begitu cepat dan setelah berteriak memprotes kebijakan PLN yang terus melakukan pemadaman listrik, masa yang kalah langsung melempari kantor dengan batu hingga membuat jendela kantor hancur berantakan. Pasca kejadian pihak kepolisian Binjai melakukan penjagaan untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa.